Bagaimana jika pasangan sudah tiada dan kita meratapi kepergiannya kemudian kita baru ya ingin membayar kesalahan-kesalahan yang setelah kita lakukan selagi dia hidup ya baik yang pertama adalah kalau kita menyesali apa yang sejatinya terjadi dengan kematiannya maka penyesalan terhadap kematian itu tidak akan merubah takdir iman kepada Allah menyakini juga iman kepada takdir bahwa kematian ada sesuatu yang disayang terjadi tapi kalau kita merasa bersalah belum menjadi seorang istri atau suami yang baik maka masih bisa kita untuk memperlakukan dia baik setelah dia tiada salah satunya apa menjalankan yang namanya wasiat yang mungkin selama ini dia pernah inginkan jika kita mampu maka lakukanlah itu wasiat yang kita lakukan itu tentu wasiat yang baik misalnya istri bilang kalau nanti aku meninggal atau suami bilang kalau nanti aku meninggal tolong kalau masih ada riski dari hartaku bangunlah rumah Quran rumah yatim maka jalankan wasiatnya karena itu cara kita untuk membahagiakan dia nanti di akhirat yang kedua banyak berdoa untuknya berdoa yang kita yakini juga memberikan supaya pasangan kita orang kita cinta ini juga mendapatkan tempat yang terbaik dan yang ketiga bagaimana kita justru ketika dia tiada kita menjalin selatu rahim kerabatan dengan orang yang selama ini dia cintai dan dia dekat dengannya hal ini dipraktekan oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam dimana baginda nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau setelah ditinggal oleh khadijah beliau menyambung selatu rahim dengan siapa dengan kerabat-kerabat dari khadijah bahkan kawan-kawan khadijah yang dekat semasa khadijah hidup diberikan hadiah sebagai wujud cinta kasih rasulullah kepada khadijah maka kawan-kawan dicintai khadijah pun diberikan ini salah satu cara kita untuk memuliakan pasangan kita yang mungkin telah tiada maka bagaimana orang-orang yang terdekat dengannya pun kita jaga setelah rahim dan yang berikutnya beramal untuk diniatkan pahalanya untuk almarhum atau almarhumah itu juga bisa kita lakukan kita bisa misalnya bersedekah atas nama si mayid yang telah wafat dan pahalanya nanti untuknya bahkan kita juga bisa dalam hal ini menggantikan atau berhaji atau umroh yang disebut umroh atau haji badal kalau kita sudah menunaikannya untuk diri kita maka yang kedua dan ketiga kalinya boleh kita tunaikan untuk pasangan kita atau orang-orang yang kita cintai khususnya kerabat kita, ahli atau keluarga kita itu yang bisa jawab selamat menikmati